Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 140 lagi yaitu sesi ketiga 7 waktunya kita bersenang-senang yaitu haiku, haiku ya haiku Nah ini apa haiku itu? Nah kita baca dulu seluruhnya keterangannya barulah nanti kita coba untuk simpulkan apa pengertian haiku tersebut Nah ini dia keterangannya Tulislah sebuah puisi pendek tentang sebuah pengalaman kamu di alam, di waktu di alam yang paling mengesankan Poem haiku, puisi haiku terdiri dari tiga baris Nah perhatikan pada gambar, pada contoh berikut ini Jadi dapat kita simpulkan sementara disini bahwa haiku itu adalah sebuah puisi pendek Nah ini dia contoh berikutnya Baris pertama 5 suku kata Nah itu a green sea turtle, seekor kura-kura laut hijau Baris kedua 7 suku kata Berenang di atas terumbu karang Nah kemudian baris ketiga 5 suku kata Nah burs itu meledak menjadi ikan badut Nah itu apa ikan badut itu, ikan badut ini seperti ini dia ya Nah ini ikan badut ini Yang clown fish itu seperti ini Kalau kalian menonton finding demo Nah ini tokoh utamanya Nah kemudian mari kita coba menulis sebuah haiku Sekali ini jangan kamu khawatirkan tentang jumlah silabel Jangan dulu kamu ya Kali ini jangan dulu kamu khawatirkan tentang jumlah silabelnya Artinya kamu boleh bebas Tidak perlu 5 baris pertama harus 5 kata Baris kedua 7 suku kata Baris ketiga 5 suku kata Tidak perlu itu dulu kamu perhatikan Tapi lebih baik kamu ikuti seperti ini Nah langkah pertama Tulislah 2 baris tentang sesuatu yang indah di alam Nah itu dia Tulis, kamu tulis Fugisinya terserah bagaimana ini imajinasi kamu sendiri Kemudian langkah kedua tulislah sebuah Baris ketiga Yang sangat berbeda dari dua baris pertama tadi Contohnya seperti ini Ini tentang turto Tentang kura-kura laut yang berenang di atas Terumbu Karang Tetapi yang baris ketiganya tidak ada hubungannya sama sekali Yaitu meledak menjadi ikan badut Kenapa? Kan tidak mungkin Seekor kura-kura meledak dan menjadi ikan badut Nah itu dia Nah langkah ketiga Tulis ulang tiga baris itu Dari tiga baris poem kamu itu Jangan khawatir jika kamu tidak bisa mencapai aturan 575 Artinya aturan 575 itu adalah Baris pertama harus 5 suku kata Baris kedua harus 7 suku kata Dan baris ketiga harus 5 suku kata Nah kalau tidak bisa tidak masalah Tapi sebaiknya kamu usahakan Jadi kamu perbaiki baris-baris yang sudah kamu buat dalam step satu dan step dua ini Kemudian step empatnya Bagikan haiku kamu itu dengan guru kamu atau teman sekelas Itu untuk worksheet 233 Nah dari sini dapat kita simpulkan Bahwa haiku adalah puisi pendek khas Jepang Kenapa Jepang? Karena haiku ini adalah Apa namanya Bahasa Jepang ini ya Jadi puisi pendek khas Jepang Yang terdiri dari tiga baris Dengan total barisnya itu 17 suku kata Baris pertama 5 suku kata Baris kedua 7 suku kata Dan baris ketiga 5 suku kata Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Dbigger Sub indo by broth3rmax Terima kasih.